Mendengar kata selebgram hijab, siapa sih tokoh yang muncul dalam pikiran kamu? Beberapa selebgram Indonesia ini identik dengan hijabnya. Sukses nggak bisa dicapai dalam waktu yang insan. Kalaupun bisa, kesuksesannya tersebut nggak akan bertahan lama. Hal tersebut juga berlaku untuk para selebgram hijab. Masing-masing memiliki cerita sukses tersendiri. Seperti apa sih perjalanan karirnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk selalu dapat berita terupdate dari Finansialku. Ternyata, di balik keceriaan mereka, ada banyak selebgram hijab yang memulai semuanya dari nol. Dari sekian banyak selebgram yang mengenakan hijab, setidaknya terdapat 5 nama dengan cerita sukses yang berbeda. Berikut ini adalah selebgram tersebut. Yang pertama, Ria Ricis Adik dari Okistiana Dewi ini cukup muda. Namun, ia sudah memiliki penghasilan bahkan menjadi salah satu YouTuber tersukses di Indonesia. Ria Ricis awalnya menjadi selebgram dengan menggunakan video lucu ataupun menawarkan jasa endorse. Ia kemudian pindah ke kanal YouTube di tahun 2016 karena banyak yang suka dengan gayanya yang lucu. Ia kemudian mencoba berbisnis hijab dan kuliner. Pernah jatuh bangun, terutama saat ia menuai kontroversi seperti membuang squishy ke laut dan ke toilet. Namun, ia tetap bisa menempatkan namanya di salah satu selebgram dan YouTuber sukses di Indonesia. Yang kedua, Saskia Adyameka Istri dari sutradara Hanum Bramantio ini gak cuma sukses di industri hiburan, tapi juga di bidang fashion. Ia memulai usahanya setelah menikah agar prioritas ke anak dan suami bisa terkontrol. Saskia membuka mekanisme dengan produk muslim misalnya hijab dan pakaian dengan segmen berbeda. Kesuksesannya sangat dipengaruhi oleh teknologi karena hal itu usahanya bisa berkembang pesat seperti saat ini. Yang ketiga, Saskia Sungkar Saskia Sungkar memantaskan diri sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Ia gak cuma memiliki bisnis pakaian tapi juga travel dan makanan. Untuk bisnis fashion, awalnya ia iseng mengunggah outfit of the day. Kemudian banyak yang nanyain, beli di mana sih mbak? Akhirnya ia pun mengambil short course design di waktu singkat sebagai modal menjadi desainer seperti sekarang ini. Ia kemudian memulai usaha di rumah dan sekarang sudah sekitar 13 toko di Indonesia. Salah satu faktor kesuksesannya adalah foto dan advertising yang bagus. Bersama adiknya, si Ren Sungkar ia kemudian membuka bisnis pakaian Zashi. Yang keempat, Wihan Dayani Bernama lengkap Wihan Dayani Syah Putri, Wihan Dayani sukses menjadi salah satu dari seratus wanita berpengaruh di dunia versi BBC. Pasalnya, Wihan Dayani ini kerap memposting gaya busana dan traveling yang sederhana tapi tetap keren. Selegram yang juga merupakan blogger ini pernah berada di bangku terdepan ketika penyelenggaraan fashion show ternama. Menurutnya, semua orang bisa menginspirasi banyak orang selama menjadi dirinya sendiri. Karena hal tersebut, Wihan Dayani yang melihat potensi dirinya sendiri ia kemudian mencoba mengekspresikannya pada fashion yang ia kenakan. Yang kelima, Reza Rere Reza Rere pernah sukses membintangi film religi yang berjudul Tausias Cinta pada tahun 2015. Dulunya, ia pernah menjadi vokalis band dan ingin jadi penyanyi. Tapi, ia kurang sukses sampai ia memutuskan untuk mengenakan hijab. Ia kemudian menerima pinangan dari Rian Kori saat usianya 21 tahun. Keduanya menikah dan memutuskan menjadi pengusaha. Sampai sekarang, baik Rian maupun Reere sukses memiliki usaha pakaian muslim untuk semua kalangan. Kesuksesan dari selebgram tersebut gak cuma bermanfaat untuk selebgram itu sendiri tapi juga untuk para fansnya yang terpacu untuk sukses juga. Keren ya? Di antara kelima selebgram ini siapa nih yang paling menginspirasi sobat finansialku? Coba yuk komen di bawah. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye!